Dan hari itu memang dia lebih bulak balik sih, kalau misalkan mencurigakan gagatnya nggak sama sekali, karena dia masih seperti biasa ya, ngobrol-ngobrol ya, masih ngobrol-ngobrol kayak biasa kan, iya masih ngobrol-ngobrol kayak biasa, kayak nggak ada apa-apa gitu, jadi menurut gue ini bukan pertama kali, karena kalau misalkan pertama kali pasti udah, wih keringat dingin kali, nggak pernah nyorong, tiba-tiba nyorong keringat dingin kan, iya, kayak gitu. Terus di situ gue udah laporin ke Polda juga, laporannya diterima dengan baik, udah keluar LPN-nya, semoga cepat ketangkep nih guys ya, biar nggak ada, biar apa, biar nggak kejadian-kejadian lagi di, apa, biar nggak ada kejadian-kejadian kayak gini lagi, dan nggak ada korban-korban selanjutnya. Nah, ini laporan aku yang di Polda. Udah berapa, dan berapa nih lakukan ke Polda tadi Miss? Tanggal 22 Juni, Sabtu, 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 hari Sabtu. Jam 6, 5, 6, 5, 6. Aporannya. Malem ya. Hmm, situ gue kasih ini buat kalian ya guys, kalau misalkan kalian terjadi hal sama, gue langsung ke polisi bawa, semuanya tuh ya guys ya, bawa buktinya, bukti CCTV, jangan lupa bawa info sebarang kalian yang hilang buat bukti kepemilikannya. Hmm, gitu. Terus gitu kan udah diterima dengan baik ya, kita berdoa aja, semoga cepat ketemu guys. Tapi, setelah jadi membelaporkan, ada mungkin WA yang masuk? Oh iya, iya, kan disini kan tertulis kan, pasal apa kan, dimasuk di pasal 363, pasal 362 KWP, terus dari itu, itu kan pencurian dengan pemberatan. Berarti ancungannya 7 tahun ya, terus mungkin dia takut kali ya, terus dia WA, karena abis dia pergi itu, karena abis si, si si, si si, si, si Yulianti maling ini pergi, keluar, kita semua di blok. Kita semua di blok, kamu di blok juga kan, semua di blok kan, semua di blok kan, semua di blok kan, tidak, semua di blok. Semua di blok, semua di blok dan langsung di konteks, nah terus segitu tiba-tiba, tiba-tiba ke, kenapa tuh dia buka blok kan? Langsung WA ke Ibu. Langsung WA ya, minta maaf itu ya. Terus segitu tiba-tiba ke kamu dulu atau ke aku dulu? Ke Tina, tempat kantor. Ke Tina baru aku. Oke, jadi dia mungkin, aku kan dengan motion jadinya, aku langsung bales. Terus segitu dia WA, panjang, minta maaf, minta maaf. Maafin, maafin, maafin. Kita tolong jangan bawa urusan kita sama polisi, jangan dibawa urusan polisi. Terus segitu katanya. Makanya katanya, kameranya udah ngadi aku. Kameranya itu, jadi aku emang mau ambil. Tapi aku ngambil. Gue bacain ya. Nih, sebenarnya juga ngomong sama Malin, kita gak negosiasi sama Malin, guys. Katanya aku mau ambil, tapi aku ngambil. Tapi gue mau gantiin. Ngecatnya kapan tau berarti? Nah, nih. Ngecatnya itu, minggu. Oh, sehari setelah ngapurin. Iya. Mantau lah, mantap ini bos. Mantau lah berarti ya? Tuh, malam bos, sebelumnya aku mau minta maaf banget. Aku awalnya mau ambil itu kamera, cuman aku ngambil. Aku taruh di karung, ngitung sampah. Terus aku pergi karena takut ketahuan. Aku minta maaf sebelumnya, Bu. Maaf banget. Terus aku mohon semohon-mohonnya aku akan tanggung jawab, tapi aku mohon jangan bawa-bawa polisi, Bu. Aku mau nyicil kamera yang hilang, tapi demi Allah kamera gak aku ambil dan gak aku jual. Dia gitu pake demi Allah, demi Allah pula. Terus tau gak sih, dia tuh bilang katanya, Bapak aja udah meninggal. Padahal belum meninggal. Sekarang juga nyolong pake demi Allah. Gitu loh kalo misal maling, ya. Supaya bawa-balik semua barang yang kamu ambil, dasar maling. Beran-beran-beraninya kamu nyolong di rumah saya. Barangnya gak aku ambil, kata dia. Jadi dia ambil semua barang ini, buat dibuang ke tong sampah doang. Tapi sempet dicek gak? Sempet dicek gak? Udah, udah gue cek. Terus ada? Terus ada? Ayo, karis-karis tong sampahnya. Terus ada gak, kak? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Jadi dia kan gak ada CCTV juga gak sih? Ada. Ada CCTV-nya ada kan dia memang bawa barangnya. Dan ada mungkin... Ada gerakan buat ke tong sampah gitu, kak? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada si tong sampah gak ada. Berarti emang dibawa, abis ya, Kak? Iya, dibawa. Dibawa ke dalam naik motor. Oh, ada. Dia dijemput, teteng. Dijemput. Dijemput. Pies ini kan udah ketiga kali kejadian nih. Aku karena lu percaya sama orang atau gimana sih? Iya, begitu. Begok ya. Bungi aku pintar. Ngetang, nggak ya. Terus dari itu, barangnya gak jadi aku ambil. Aku taruh di karung tempat sampah. Aku pergi begitu aja, aku gemeteran. ya kaya gitu-gitu pokoknya gak mau ngaku aku mohon ya iyalah gak mau ngaku namanya juga maling yang mana dia mau ngaku aku mohon ya bu jangan bawa-bawa polisi aku mau nyikil aja ya bu aku mohon jangan bawa polisi gua gak mau udah lah ngapain mendingan apa urusan dia sama polisi aja lah biar dia jegaran iya maling sekaliannya maling tetap maling kita gak negosiasi sama maling namanya iya maling gak ada yang mau ngaku masa aja jebakan iya bu saya maling gini gak juga aneh-aneh aja ngomong aja bikin sakit kepala yang ada mendingan gue ngurus jader napernya polisi udah berarti ini tidak ada kata maaf akhirnya sudah diserahkan ke pihak polisi tinggal polisi-polisi iya gak akan ada kata maaf gak akan ada kata maaf biar aja biar ditangkep biar dia ada efek jerak kalau enggak bakal kejadian-kejadian gini lagi gini ya sekarang kan gue udah punya anak ya jadi gue mesti jadi memang gak jadi karyawan gue dengan benar ya semua yang joklat tuh ada efeknya iya kan dia punya anak jadi gue mesti jaga lebih baik kan semua yang gue punya gitu dan untuk mencari ART seperti apa sih artinya di Davis? gue sih kapuk sih ambil dari sembarangan lagi kalau misalkan kayak ART bawa temennya gue gak bukan mau kemarin juga ditawarin kan ini ada yang mau bekerja temen gak mau gue ini kan ambil dari yayasan aja yang jelas gak apa-apa deh bayar mahal dikit yayasan mahal asal 5 juta tuh gak apa-apa bayar mahal dikit yang penting jelas kan ada apa-apa dia harus menjawab terus begitu sekalian yayasannya pun gue udah wanti-wanti ini bener kayak gini-gini ya terus buat yang si Yuli sih yang pasti dia sih pasti gue kontenin terus sih gak mungkin enggak sih iya kayak Medina Lukey kontenin terus sih hmm gak mungkin gak biar apa biar ada efek jelas satu ada efek jelas terus dua biar gak ada korban-korban selanjutnya yang dikituin sama dia kesel lah kesel dan sedih lah maksudnya kan gue udah percaya gitu udah dia setiap hari Sabtu tuh dia keluar arusan ini mau keluar kan katanya mau bapaknya matilah anaknya sakit lah terus gitu ini tuh ini tuh banyak banget pokoknya dan setiap minggu tuh ada kali aku transferin dia ini buat anak kamu sejuta 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 iya makanya sakit hati kesel jadi kita belajar ya saya belajar ya dari mau sebaik-baiknya kita sama orang apa gimana karyawan ya mereka gak mungkin sebaik itu sama kita gitu jadi udah gak ada baik-baik lagi udah gak ada percaya-percaya lagi sama orang cukup sudah sampai sini tapi Kak Deniz tetap aja nih netizen yang namanya netizen ada juga yang bilang kalau ini konten settingan gimana karena kan banyak juga kasus-kasus yang lain kemalingan ternyata ini cuma konten doang, prank doang ya kali itu gue bikin laporan di Polda gue prank settingan karena kan kita udah laporan juga ke Polda dan memang beneran ilang gitu dan gue juga akhir-akhir ini gak kurang kerjaan gitu ya kan bikin konten cuma buat viral doang ya kan gak usah bikin gitu juga udah viral kali emang gue berantap gini kurang viral udah viral kan ngapain gue bikin konten kayak gitu prank settingan di colong enggak itu emang bener emang bener mit amit sih ya mit amit karena gue punya anak takut sama jadi ngomong lebih jaga-jaga iyalah mit amit ya kalau gue ngomong apa gue bikin nanti gue settingan beneran kejadian dimana tapi masih membuka pintu maaf enggak enggak sih ya karena kalau enggak lah karena kalau misalkan gue maafin gue ngasih contoh nanti karyawan gue berarti boleh nyolong karyawan gue banyak banget nanti ada dua punan dua pun kamera gue digondong terus gue maafin gimana legi kali loh terus punya anak juga jadi mencegah orang yang kerja sama gue juga jahat sama anak gue karena kan sekarang banyak banget kan liat gak babysitter yang berbukit anaknya gue harus kasih contoh yang bener jadi biar gak berani lah berbuat yang tidak semestinya itu oke oke